Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi di video kali ini teman-teman Kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi Tentang P3K teman-temannya Tentang guru P3K di tahun 2021 Jadi disini admin kembali akan berbagi tentang Tata cara bagaimana cara membuat akun guru P3K Di website SSCSN versi terbaru tahun 2021 Nah kemarin admin sempat memberikan Tata cara bagaimana cara membuat akun P3K Dengan versi 2019 Namun di video kali ini admin akan Membagi sebuah cara bagaimana cara membuat Akun P3K guru dengan versi 2021 Atau versi yang terbaru Nah tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya Pertama-tama yang harus teman-teman siapkan Sebelum membuat akun pendaftaran Atau melakukan pendaftaran guru P3K di tahun 2021 Itu teman-teman harus siapkan 7 dokumen penting ini Dan ini dokumen adalah dokumen resmi teman-teman Dan ini versi 2021 Yang pertama adalah kartu keluarga Yang kedua KTP Yang ketiga IJASA Yang keempat transcript nilai Yang kelima pas foto Dan yang keenam swap foto selfie Dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan Jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar Seperti itu Nah sekarang kita lanjut ke tata cara pendaftaran Nah cara untuk mendaftar Atau membuat akun di portal SSCSN versi 2021 Teman-teman adalah Ketika teman-teman sudah masuk di SSCSN Teman-teman langsung klik buat akun Nah secara otomatis akan tampil halaman seperti ini ya Teman-teman akan memasukkan beberapa data Atau terjadi pengecekan identitas Mulai dari identitas KTP Identitas KK Identitas KTP Tempat dan tanggal lahir sesuai KTP Nomor handphone aktif Email aktif Jadi disini teman-teman Akan ada nomor handphone aktif ya Jadi teman-teman Masukkan nomor HP yang aktif Atau bisa dihubungi Kemudian email aktif Atau email pribadi Teman-teman ya Seperti itu Jadi teman-teman wajib menyiapkan nomor handphone asli Sorry nomor handphone yang aktif Dengan email aktif Ini adalah versi 2021 teman-teman Alias ini adalah Cara pendaftaran akun SSCSN 2021 Jangan sampai teman-teman tidak nonton video ini ya Nah sekarang kita lanjut Setelah teman-teman memasukkan data Seperti nomor induk KTP Atau mengecek data KTP Nomor kartu keluarga Nama lengkap Tempat tanggal lahir sesuai KTP Nomor HP aktif Email aktif Teman-teman kini masuk Masukkan kode capca Seperti di atas ya Masukkan kode capca Setelah itu Teman-teman langsung saja Tekan tombol lanjutkan Seperti itu Nah setelah teman-teman Tekan tombol lanjutkan Kita akan pindah ke Data berikutnya Jika tiba-tiba muncul data Seperti ini teman-teman ya Mohon maaf Nick dan nomor kakak tidak sesuai Silahkan hubungi Halo Dukcapil ya Jadi ada memang teman-teman Jika misalnya Nick teman-teman Itu tidak sesuai Yaitu tidak terdaftar Baik itu Nick Atau nomor kakak Maka teman-teman bisa Menghubungi Ini Yang admin tandai Halo Dukcapil 15537 Atau melapor ke Dinas Dukcapil Setempat Karena untuk Pendaftaran akun ini Lama waktunya Teman-teman Tidak terlalu mepet juga Sebenarnya Oke kita lanjut Nah disini Masukkan nomor handphone Dan email pribadi aktif Masukkan capca Setelah data dimasukkan Maka akan muncul tampilan seperti ini Teman-teman ya Akan muncul tampilan seperti ini Langkah kedua Ada klik lanjutkan Maka akan muncul data seperti ini Pendaftaran akun SSCSN 2021 Langkah kedua Lengkapi data Nah setelah teman-teman membuat akun Maka teman-teman wajib melengkapi data Disini ada beberapa data yang harus teman-teman lengkapi Yang pertama adalah Nik Kemudian nama Nomor handphone Email Atau mengecek kembali data yang sudah diisi sebelumnya Mulai dari nik Nama Nomor handphone Email Kemudian nama Anda tanpa gelar Jadi nama itu tidak boleh gelarnya Setelah itu tempat tanggal lahir KTP Seperti itu Nah kemudian Disini tanggal lahir sesuai KTP Kita cek semua kebenarnya Kemudian Teman-teman Masukkan kabupaten Atau kota lahir Sesuai dengan ijasa Disini ada petunjuknya Teman-teman Disini ada petunjuknya Yang dimasukkan adalah tempat lahir Anda Setingkat kabupaten kota Yang tertera di ijasa Bukan tempat di mana ijasa Anda diterbitkan Saya ulangi Yang dimasukkan adalah tempat lahir Anda Jadi bukan maksudnya tempat ijasa Anda diterbitkan Seperti itu ya Setelah itu teman-teman Perhatikan Masukkan tanggal lahir Anda Yang tertera pada ijasa Jadi Tanggal lahir yang tertera di ijasa Silahkan di inputkan Kemudian disini teman-teman Jenis kalaminya itu diisi Apakah pria atau wanita Kemudian contoh KTP yang benar Disini File scan KTP dengan exchange Maksimal 200 KB Kemudian pilih choose file Disini teman-teman pilih choose file ya Choose file Kemudian swap foto juga Itu JPG juga dengan tipe 200 KB Seperti itu teman-teman ya Setelah itu upload Namun disini ada beberapa data lagi Yang harus teman-teman isi Nah disini ada password Password yang harus diisi ya Password Kemudian konfirmasi password Artinya password akun ya Kemudian pertanyaan pengaman Jawaban pertanyaan pengaman Kemudian pertanyaan kedua Dan jawaban pertanyaan kedua Setelah itu Teman-teman silahkan isi kode capca ACCD Setelah itu teman-teman tekan tombol lanjutkan Seperti itu ya Seperti itu langkah kedua Untuk melakukan proses pendaftaran Guru P3K Atau akun SSCSN 2021 Versi terbaru teman-teman ya Sesuai dengan Petunjuk resmi dari Buku petunjuk resmi Nah disini setelah kita isi semua Disini akan muncul keterangan teman-teman ya Setelah berhasil terunggah Maka akan muncul notifikasi ya Misalnya tadi Kita unggah KTP Maka akan muncul keterangan seperti ini ya Nah disini akan muncul seperti ini Info unggah scan KTP berhasil Baiklah setelah itu Nah setelah itu kita lanjut lagi disini Pelamar dapat memilih klik ini Untuk mengunggak ulang scan KTP Misalnya scan KTP teman-teman bermasalah Akan disini akan muncul tombol kuning ya Klik ini untuk mengunggak ulang KTP teman-teman Seperti itu Namun jika sudah tidak bermasalah Saya rasa tidak usah lagi Nah kemudian untuk unggah swap foto Jika seandainya sudah berhasil Maka akan muncul juga keterangan seperti ini teman-teman ya Akan muncul keterangan seperti ini Baiklah Nah ini unggah swap foto berhasil Namun jika gagal Teman-teman bisa memperbaikinya lewat sini Klik ini untuk mengunggak ulang swap foto Seperti itu teman-teman ya Nah setelah itu Kita akan masuk di langkah yang ketiga Nah selanjutnya klik lanjutkan Akan muncul tampilan langkah ketiga teman-teman Nah langkah ketiga porsinya seperti ini Tampilannya seperti ini Akan muncul data akun yang teman-teman sudah isi Mulai dari biodata Nama lengkap KTP Nama lengkap segelar Tempat tanggal lahir Tempat lahir sesuai jasa Tanggal lahir sesuai jasa Kemudian email ya Semuanya akan lengkap terisi Nah disini teman-teman ada dua pilihan ya Apakah menekan tombol kembali jika masalah Atau lanjut ke proses pendaftaran akun Nah seperti itu Jadi data intinya ada disini teman-teman Teman-teman wajib mengecek Apakah data yang ada disini sudah aman semua Seperti itu teman-teman ya Nah setelah itu teman-teman sisa tekan proses pendaftaran akun ya Nah setelah teman-teman tekan proses pendaftaran akun Maka akan muncul seperti ini Poin 18 Sebelum mengakhiri proses pendaftaran akun Pelamar akan ditanya apakah data yang di input sudah sesuai atau belum Ya jika data sudah sesuai Maka teman-teman sisa mengetik Menekan tombol ya Namun ternyata data yang tadi admin perlihatkan belum sesuai Maka teman-teman tekan tombol tidak Seperti itu ya Jadi teman-teman harus mempertimbangkan apakah data yang sudah di input tadi sudah benar Maka teman-teman bisa tekan tombol iya Tapi kalau masih bermasalah tekan tombol tidak Seperti itu ya Nah jika muncul Jika sudah selesai Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini Nah seperti ini Maka akan muncul pendaftaran akun SSCSN 2021 Nah teman-teman bisa mencetak kartu informasi akun Atau teman-teman bisa lanjutkan login pendaftaran untuk memilih formasi guru P3K di tahun 2021 Seperti itu teman-teman ya Nah seperti itulah teman-teman ya Tata cara untuk membuat atau mendaftar akun SSCSN versi 2021 Atau versi terbaru yang akan sebentar lagi atau besok akan di launching Seperti itu Nah untuk video berikutnya admin akan membawakan materi tentang bagaimana cara memilih formasi yang baik dan benar Waktu teman-teman mungkin cukup sampai disini video informasi Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh